Penyekatan di pintu masuk Malang Raya masih terus diperketat dalam perpanjangan PPKM darurat. Penyekatan salah satunya dilakukan di pintu keluar tol Singosari, Kabupaten Malang. Dalam perpanjangan PPKM mulai 21 hingga 25 Juli mendatang, petugas gabungan dari TNI, Polri, Sarpol PP, serta Dinas Kesehatan terus melakukan operasi penyekatan dengan memeriksa setiap kendaraan yang akan masuk Malang. Pemeriksaan meliputi surat keterangan bebas COVID-19, serta sertifikat vaksin. Warga yang tidak memiliki kelengkapan surat diminta putar balik oleh petugas. Sementara itu, Diregiden Korlantas Polri Brigjen Polisi Yusuf bersama Kasubdidagar Ditgakum Korlantas Polri Kompes Polisi Abrianto Pardede Rabu Siang melakukan pantauan mobilisasi warga di pintu keluar tol Singosari. Dalam tinjauan tersebut diketahui penyekatan yang dilakukan selama PPKM darurat dianggap cukup efektif karena mobilitas warga turun hingga 40 persen. Dengan turunnya mobilitas masyarakat, maka persebaran COVID-19 diharap bisa ditekan. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan pengecekan PPN, penyekatan mulai dari Banyuwangi sampai dengan Malang, kemudian Probolinggo sudah kami lakukan. Dan intinya PPKM berjalan efektif. Penurunan pergerakan masyarakat yang akan mudik, maupun yang akan keluar wilayah itu terakomodir. Jadi menurun sekali persentasenya. Kira-kira kemarin kami dapat laporan 40 persen dari hal yang biasanya. Sementara itu dalam perpanjangan PPKM, penyekatan di sejumlah titik juga akan dilakukan seperti PPKM darurat sebelumnya. Diharapkan upaya penjagaan kasus persebaran COVID-19 dapat ditekan di Malang Raya. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Selamat menikmati.